Pendekar naga dan harimau jilid 5. Perempuan itu menyeret sebuah usungan dari kayu kasar yang diberi tali yang dikalungkan di pundaknya yang kuat. Di atas usungan ada beberapa keranjang besar yang masing-masing berisi kentang, lobak, semangka, labu dan sayur-sayuran segar lainnya, tapi ada dua buah keranjang yang kosong. Pak Yong Leong langsung memberi hormat kepada Ibu Tong Lem Hao itu sambil berkata, aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan bibi dan putra bibi. Ibu Tong Lem Hao menjawab sambil tertawa, sudahlah, tidak perlu disebut-sebut lagi tentang pertolongan itu. Itu kewajiban. Setiap orang. Tetapi sungguh mengherankan bahwa kasmi buah begitu cepat. Ini berkat perawatan bibi dan saudara Lem Hao yang sangat cermat. Sekarang aku bisa membantu bibi menaruh keranjang-keranjang itu yang ini akan ditaruh di mana? Hi, kau tidak boleh mengangkat yang berat-berat dulu cegah Ibu Tong Lem Hao. Ih, anak bandel. Nanti lu kamu kambuh lagi. Biar Ah Hao saja yang mengangkatnya. Tiba-tiba saja kewalahan perempuan Ibu Tong Lem Hao itu menimbulkan suatu perasaan aneh dalam diri Pak Yong Leong. Nada suaranya itu seperti seorang ibu yang memarahi anaknya yang kecil ketika bermain main air hujan, alangkah sejuk rasanya dalam perasaan Pak Yong Leong. Ia sudah tidak mempunyai ibu sejak berumur tiga tahun, dan alangkah terasa sepinya jika dilihatnya anak-anak lain bermanja-manja kepada ibunya, bahkan jika anak itu diomeli oleh ibunya. Ketika ia menjadi remaja dan selesai berguru kepada Hoat Beng lama di Tibet, ia menjadi seorang prajurit, dan mengisi kesepian hatinya dengan kesibukan-kesibukan seorang prajurit dari sebuah negeri yang sedang meluaskan wilayahnya. Ia menjadi prajurit yang disegani kawan dan lawan, kemenangan demi kemenangan diraihnya, dan gadis-gadis mancu memujanya seperti memuja seorang pahlawan dalam dongengan saja, tetapi kerinduan hatinya terhadap seorang ibu tak terisi juga. Inang pengasuhnya tidak dapat mengisi kekosongan itu, sebab Seng Inang masih merasakan jarak antara dirinya yang hanya rakyat jelata itu dengan anak asuhannya yang masih punya hubungan darah agak jauh, dengan Kaisar Santi. Kini, di depan gubuk riut di lareng Tiam Jong San itu tiba-tiba didengarnya sebuah suara yang selama ini dirindukannya, dan perasaan Pak Yong Leong pun bergolak. Cepat-cepat ia menundukkan wajahnya agar matanya yang basah tidak terlihat oleh Tong Lem H.O.U. dan ibunya. Sementara itu, ibu Tong Lem H.O.U. masih saja menyerocos terus tanpa mengetahui apa yang sedang bergolak di hati Pak Yong Leong itu. Kau harus memperhatikan dirimu, meskipun tubuhmu cukup kuat. Eh, anak muda, kami belum mengetahui namamu. Namaku Pak Yong Leong, sahut Pak Yong Leong. Tapi jika Bibi dan A.H.O.U. mau, boleh panggil dengan Al Leong begitu saja. Pak Yong Leong, namamu agak aneh kedengarannya. Kau tentu orang dari luar tembok besar bukan? Benar, Bibi, aku adalah seorang mamcu. Pak Yong Leong menyahut sambil mencoba memperhatikan perubahan air muka perempuan tua itu. Aku seorang dari sebuah bangsa yang sering disebut sebagai penjajah, meskipun sebenarnya kami hanya ingin mempersatukan. Ternyata sikap dan tanggapan ibu Tong Lem H.O.U. itu sangat melegakan Pak Yong Leong. Ah, apa bedanya antara mancu dan bukan mancu? Yang sanggup mengayomi negeri, itulah yang berhak duduk di singgah sana. Aku pernah mengalami masa pemerintahan orang Hon di jaman dinasti Beng, ternyata mereka tidak becus memerintah sampai negeri menjadi kacau balau. Dulu aku tinggal di sebuah desa di Secuan, tapi gara-gara perang sampai berada di tempat ini, padahal ketika itu aku sedang mengandung A.H.O.U. dalam perutku. Apakah saat itu ayah masih ada? Tiba-tiba Tong Lem H.O.U. bertanya. Perempuan itu menarik napas panjang-panjang dan berusaha untuk menutupi kepedihannya, tidak. Saat itu ayahmu sudah tidak bersamaku lagi. Tapi jangan salah paham, A.H.O.U. Ayahmu waktu itu tidak bersamaku bukan karena tidak bertanggung jawab, melainkan karena ia seorang ksyatria sejati yang lebih mementingkan rakyat daripada mementingkan keluarganya sendiri. Saat itu ayahmu dan teman-temannya tengah dalam perjuangan yang gigih untuk menumbangkan pemerintahan bobrok dinasti Beng. Pak Kiong Leong terkesiap mendengarnya. Apakah suami Bibi dulu berjuang di pihak Li Cuseng? Entahlah, ia jarang sekali berbicara tentang hal perjuangannya, dan andai kata berbicara juga ia hanya bicara samar-samar. Satu yang ku tahu, ia tidak senang di bawah perintah siapapun, sehingga kurang kuatlah anggapan bahwa ia menjadi pengikut Li Cuseng. Aku pernah melihat ia seorang diri saja telah membuat kocar kacir sepasukan tentara Beng yang berjumlah hampir seratus orang, yang ketika itu sedang memeras sebuah desa. Ketika berbicara tentang suaminya itu, maka perempuan Hui itu memancarkan sinar kebanggaannya. Siapa nama suami Bibi itu tanya Pak Kiong Leong lagi. Namanya Tong Hui Siang. Ilmu silat aslinya beraliran Soat Sanpei, tapi ia dan teman-temannya kemudian mendapat suatu penemuan ilmu silat di pegunungan Busan di Secuan, sehingga ilmunya melonjak dengan tinggi, bahkan mengungguli tokoh-tokoh tua di zaman itu, meskipun ilmu barunya itu dianggap sebagai ilmu sesat oleh sebagian orang. Nama itu agaknya memang bukan nama sambil lalu saja. Meskipun Pak Kiong Leong belum pernah mendengarnya karena perbedaan kurun waktu, tapi kesimpulannya ialah bahwa Tong Lem HOU bukan keturunan orang sembarangan. Dan ternyata sudah terbukti pula bahwa Tong Lem HOU sendiri juga bukan pribadi sembarangan, meskipun tampangnya seperti tampang anak gunung yang amat sederhana, lebih-lebih gurunya yang telah mendidiknya menjadi selihai itu tentu manusia yang mahadasyat pula. Mungkin tidak kalah dari guru Pak Kiong Leong yang bermukim jauh di negeri. Tibet sana. Guru Tong Lem HOU pasti sejajar dengan guruku, dan tokoh-tokoh setingkat mereka tidak banyak jumlahnya di dunia persilatan ini. Pikirnya. Sementara itu Tong Lem HOU telah mengatur keranjang-keranjang sayur-sayuran itu di samping gubuknya. Ketika melihat ada dua keranjang yang kosong itu, Tong Lem HOU bertanya kepada ibunya, Kenapa kosong, bu? Apakah kebun kita diserang monyet lagi? Ibu Tong Lem HOU menyeka keringat disahinya sambil menggerutu, kali ini monyet-monyetnya bukan monyet-monyet gunung, tapi monyet-monyet dalam wujud manusia yang menamakan diri gerakan pembebas tanah air itu. Benar-benar menjemukan, dulu ketika dinasti mereka masih berkuasa, daerah ini dibiarkan saja tanpa kemajuan apa-apa, sekarang setelah mereka terjungkir dari tahta, rakyat daerah ini dipaksanya membantu perlawanan mereka dengan menarik hasil kebun kita senaknya sendiri saja. Pak Kiong Leong yang berdiri bersandar di dekat pintu itu diam saja. Namun diam-diam ia mencatat suatu hal dalam hatinya. Rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya tentu kurang kesetiaannya kepada kerajaan, karena itu Pak Kiong Leong merencanakan jika dia mampir ke kota Kunbeng sebagai ibu kota wilayah Hunlem, ia akan menemui San Bu, kepala daerah, untuk memberikan perhatian. Lebih kepada daerah-daerah terpencil ini, supaya rakyat di sini lebih setia kepada kerajaan Manchu dan dengan demikian mempersempit ruang gerak para pemerontak. Sementara itu, sambil menumpuk-numpuk keranjang sayurannya, Penglem Hao juga ikut mengomentari, Benar, Bu. Setiap kali mereka selalu bicara di depan orang-orang desa tentang perjuangan mereka, perjuangan yang tidak bakal banyak berarti bagi rakyat kecil, sebab begitu mereka duduk di singgah sana akan lupalah mereka kepada rakyat yang pernah mendukung mereka. Kita hanya butuh ketenangan untuk bertani dan berkebun, tapi mereka setiap kali datang dengan senjata-senjata terhunus, tidak jarang mengancam dan menakut-nakuti orang-orang yang tidak menuruti kemauan mereka. Kenapa mereka tidak jadi perampok sekalian? Kenapa mesti memakai nama yang mentereng sebagai pembebas tanah air? Pantaslah dulu ayah melawan dinasti Bobrok itu, sampai sekarang pun keturunannya tetap Bobrok. Dalam hatinya Pak Kiong Leong merasa senang atas tanggapan ibu dan anak itu kepada keadaan negara saat itu, namun ia tidak mengomentarinya supaya di kemudian hari tidak dituduh sebagai mempengaruhi pendapat orang. Bahkan pertanyaannya kemudian seolah-olah tak ada hubungannya sama sekali dengan keadaan pemerintahan, hasil kebon sebanyak ini dikemanakan saja, Bibi. Sebagian diri jual ke Jitsyongtin, desa yang paling besar di sekitar sini, di sana ada sebuah pasar besar di mana pedagang dan pembeli dari desa-desa sekitar berdatangan setiap hari. Keperluan-keperluan lain seperti bahan pakaian atau barang-barang lain juga bisa didapatkan di sana. Sisa dari hasil bumi ini kami simpan untuk makan sehari-hari. Apakah kebon Bibi luas? Lereng gunung ini tak ada penghuninya, kita mau menggarap seberapapun luasnya bisa saja asal tenaganya mencukupi. Untung tubuh HHOU sangat kuat hingga tanah yang digarapnya dapat cukup banyak. Apakah kehidupan demikian tidak terlalu berat? Berat tidak berat itu bukan urusan kami, sebab tanpa kerja kami tidak makan. Kapan hasil kebon hari ini akan dibawa ke pasar Jitsyongcin? Besok. Agar sayurannya masih segar. HHOU yang biasanya membawanya ke sana dengan berangkat pagi-pagi buta. Biarlah besok aku pergi bersama HHOU, kata Pak Kiong Leong tiba-tiba. Pasar-pasar di kota-kota besar sudah pernah kulihat, tetapi pasar di tempat terpencil seperti ini belum kulihat. Ibu Tong Lem HOU membelalakan matanya, Hi, kau anak kota, mana bisa kau memikul keranjang sayuran seperti anak-anak gunung? Lagi pula meskipun lu kamu sudah baik tetapi badanmu masih lemah. Sudah kuat, Bibi? Kata Pak Kiong Leong sambil menggerak-gerakan tangan dan kakinya, kemudian melakukan beberapa loncatan kecil. Besok badanku akan kuat. Kembali seperti biasa, dan jika aku berbaring saja malahan tidak sembuh-sembuh. Ah, agaknya kau seorang bandel juga dan suka membantah orang tua, sungut Ibu Tong Lem HOU itu. Persis seperti Ah HOU. Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU bertukar pandangan, dan mereka pun tertawa serempak. Kata Pak Kiong Leong, Ah HOU, besok pagi-pagi jika kau hendak berangkat ke Jit Siong Tin, bangunkan aku. Biar aku sekali-sekali belajar mengerjakan pekerjaan anak-anak desa. Bertani dan berladang juga? Ya, apa salahnya? Itu pengalaman baru bukan? Tong Lem HOU tertawa riang. Memang pengalaman baru untukmu. Kau nanti akan merasa bahwa mengayun cangkul untuk melubangi tanah tidak kalah asiknya dengan mengayun pedang untuk melubangi dada musuh di medan perang. Mengayun cangkul berarti melestarikan kehidupan, mengayun pedang menyebar kematian dan penderitaan. Pak Kiong Leong menyeringai mendengar perbandingan yang dikemukakan oleh Tong Lem HOU itu. Namun ia mencoba membela pendiriannya, mengayun pedang menyebar kematian, itu benar, tapi keliru kalau dikatakan menyebar penderitaan. Justru untuk membasmi para pengacau, tanpa prajurit yang menjaga keamanan, apakah para petani berani keluar untuk menggarap ladangnya sambil berdendang? Aku? Aku tetap berani. Ya, kareyei akas seorang petani istimewa. Sekelompok penjahat tidak berarti apa-apa di hadapanmu. Tetapi petani-petani lainnya, Tong Lem HOU mengerutkan alisnya sebentar, lalu, betul juga kau. Tapi tanpa petani, prajurit-prajurit juga akan kelaparan sebab tidak ada yang menanam padi. Jadi, jadi bagaimana? Agaknya prajurit dan petani harus melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, supaya negara kuat dan sejahtera. Keduanya lalu tertawa berbareng. Perasaan saling bersahabat telah saling menebal di hati masing-masing. Ibu Tong Lem HOU yang mendengar perdebatan tentang prajurit dan petani itu menjadi terheran-heran. Tanyanya, Eh, apa-apaan kalian ini? Kenapa bicara tentang membunuh musuh di medan perang segala? Tong Lem HOU yang menyahut, Tadi sebelum ibu datang, aku sudah bercakap-cakap dengan Aliong. Ia seorang prajurit kerajaan Manchu, dan tersesat ke daerah ini ketika menjalankan tugasnya. Makanya aku sarankan agar ia belajar menjadi petani saja. Ah, ahau, memangnya kenapa kalau prajurit? Bukankah itu pun pekerjaan mulia? Menantang bahaya demi membela rakyat yang lemah? Dan ibu sendiri juga tidak ingin melihat kau terus-terusan berada di lereng terpencil ini, tapi turun ke masyarakat menjadi orang yang gagah perkasa seperti mendiang ayahmu. Punya nama besar dan dikagumi orang. Komadan membunuh sesama manusia tanpa berkedipotong Tong Lem HOU dengan bersungut. Tentu saja tidak. Seorang prajurit kadang-kadang membunuh, tapi yang dibunuh haruslah orang-orang berbahaya yang tidak dapat diperbaiki lagi, Pak Kiong Leong yang menjawab. Orang macam itu kalau tidak dibunuh malahan akan membunuh orang lain lebih banyak lagi. Jadi lebih baik satu nyawa melayang daripada sepuluh nyawa melayang. Apakah orang sejahat itu benar-benar ada? Aku kurang percaya. Kali ini Pak Kiong Leong membiarkan ibu Tong Lem HOU yang menjawabnya, bukan saja ada, malah jumlahnya pun banyak sekali. Mungkin kau belum pernah melihatnya, anakku, karena sejak lahir kau belum pernah melangkah lebih jauh dari Jit Siong Tin. Dan orang-orang Jit Siong Tin adalah orang-orang desa yang umumnya baik. Tapi kelak jangan terkejut jika di dunia ramai kau temui orang-orang semacam itu. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak peduli sesamanya menderita kesengsaraan. Dunia ramai seperti itu sungguh menakutkan bu, aku tidak ingin memasukinya. Lebih baik aku tetap menjadi petani di tempat ini. Kau keliru besar, anakku. Semisal sebuah cangkul, andai kata ia disimpan terus ia akan tetap bersih dari lumpur, namun tidak berguna sedikitpun. Jika ia dipakai mencangkul di ladang, ia akan berguna meskipun lumpur di ladang itu akan melekat kepadanya. Aha, ibu dan ayahmu dan bahkan juga gurumu tidak mengharap kau menjadi pertapa yang menghabiskan umur di tempat sunyi ini. Kau harus turun gunung sebagai seorang ksyatia, karena banyak orang yang memerlukan pemelaanmu. Tong lem hau hanya menundukkan kepalanya tanpa menjawab ya atau tidak. Sementara itu Pak Kiong Leong telah berkata menyambung, ucapan ibumu itu tepat sekali, Aha, kau akan hidup tenang di tempat ini, tapi berarti kau mementingkan dirimu sendiri, sebabkah sama sekali tidak peduli oleh sesamamu yang tengah hidup terancam orang-orang jahat. Padahal ilmumu yang tinggi kau tentu dapat berbuat sesuatu. Tong lem hau hanya menarik napas saja. Ia merasa ucapan ibunya dan Pak Kiong Leong itu benar adanya, namun terlalu sulit rasanya untuk memutuskan sekarang juga. Ia masih terikat oleh sejuknya alam pegunungan, kicau burung merdu di pagi hari, gemericiknya air di sela-sela bebatuan, dan tawa ramah dan lugu dari orang-orang desa yang dikenalnya. Akankah ia meninggalkannya dan terjun ke sebuah dunia yang asing, di mana yang nampak di wajah belum tentu sama dengan yang ada di hati, senyuman adalah alat penipuan, dan pedang menjadi begitu sering ditarik keluar dari wadahnya. Keputusan memang belum dapat diambil seketika. Sementara itu Pak Kiong Leong juga cukup bijaksana untuk tidak terlalu mendesak Tong lem hau. Mungkin bisa saja Tong lem hau dibujuknya agar mengambil keputusan saat itu juga, tapi keputusan yang tergesa-gesa dibuat pada saat jiwa belum mengendap adalah keputusan yang tidak matang, dan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ini tidak diinginkan oleh Pak Kiong Leong. Ia sudah merasakan persahabatan yang terjalin antara dirinya dengan Tong lem hau, meskipun dalam waktu yang singkat, dan Pak Kiong Leong tidak ingin menjadikan Tong lem hau sekedar alatnya, namun sebagai sahabatnya. Tetap dalam kepribadiannya. Untuk diajak membagi suka dan duka, kejayaan dan kemuliaan. Persahabatan tulus antar pribadi, bukan untuk saling memperalat demi tercapainya tujuan masing-masing. Pada kesempatan itu Pak Kiong Leong juga melihat sendiri betapa beratnya kehidupan rakyat kecil. Tadinya sebagal seorang panglima yang berkedudukan di ibu kota, ia tidak pernah memahami hal itu. Di gedungnya yang besar dan indah, ia tinggal menyuruh pelayan untuk menyediakan makan, dan makanan yang lezat. Lezat pun terhidang. Tak terbayangkan ada seseorang membanting tulang dari pagi sampai sore nanya untuk menyuapi mulut untuk hari ini, hanya untuk hari ini. Kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan agar dinasti Manchu ini langgeng, tidak kerapuh seperti dinasti Beng, kata Pak Kiong Leong di dalam hatinya sambil melihat bagaimana Tong Lem Hao membelah-belah kayu besar di halaman samping gubuknya. Tetapi sebelum itu, para pengacau yang mengimpikan masa lalu itu harus ditumpas habis lebih dulu. Hari itu terasa sebagai hari yang mengesankan bagi Pak Kiong Leong. Di tempat yang terpencil di lareng Tiam Jong San itu, ia menemukan kasih sayang dan persahabatan yang tulus, hak kekat dari keberadaan manusia di jagad raya. Namun ia menarik napas kalau ingat tugas-tugasnya sebagai prajurit belum selesai. Suatu saat nanti ia akan kembali ke medan perang, ke tempat manusia saling membantai, namun Pak Kiong Leong tidak mengingkarinya. Ia memang tidak suka berperang, namun dengan demikian ia harus berperang dengan sungguh-sungguh agar musuh cepat tertumpas dan perang pun cepat berakhir. Malam harinya, di gubuk kecil yang hanya diterangi lampu minyak kecil itu benar-benar terdapat sebuah kegembiraan. Pak Kiong Leong, Tong Lem Hao dan ibunya duduk mengelilingi sebuah meja yang kasar, makan malam bersama, yang dimakan juga masih makanan siang tadi. bubur, lalu daging aneh seperti, dendeng, ditambah dengan kuah lobak yang segar. Kau harus makan banyak supaya tubuhmu cepat kuat kembali, Al Leong, kata Ibu Tong Lem Hao dengan ada keibuan, sambil menyendokan bubur lebih banyak lagi ke mangkuk Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong hanya mengangguk-angguk tanpa bisa menjawab, sebab mulutnya sedang penuh makanan sampai pipinya menggembung. Panggilan Al Leong terasa sangat menyegarkan jiwanya, sebab ia sudah bosan dengan panggilan Chiang Kun atau Tuanku atau Yang Mulia, yang dilakukan para bawahannya sambil menyerigai untuk mencilat. Seakan berlomba, bila Pak Kiong Leong menghabiskan semangkuk, Tong Lem Hao juga semangkuk. Pak Kiong Leong tambah semangkuk, begitu pula Tong Lem Hao, sampai akhirnya masing-masing makan tiga mangkuk besar bubur. Sambil mengendorkan ikat pinggangnya dan menepuk perutnya, Pak Kiong Leong bertanya, Bibi semua yang memasak semuanya ini? Tentu saja, masakah HHOU? Pernah ia mencoba memasak dan bubur sepanci hangus semua. Pak Kiong Leong tertawa sambil mengangkat kedua jempolnya, hebat sekali makanan bibi ini. HHOU tadi berkata Banwa Bibi adalah juru masak nomor satu di dunia dan sekarang aku baru percaya. Ibu Tong Lem Hao pun tertawa dan menyahut, memuji atau menyindir. Kawanak kota tentu pernah makan di rumah-rumah makan terkenal dengan masakan. Kebanggaannya masing-masing. Sengaja membuat aku jadi besar kepala? Pak Kiong Leong tersenyum. Tidak Bibi, aku tidak berbasa basi tetapi masakan Bibi benar-benar luar biasa. Jika Bibi membuka rumah makan di Pak Hia, rumah-rumah makan lain pasti bangkrut. Entah dendeng apa ini? Dendeng serigala. HHOU yang mencari serigala dan aku buat dendengnya, cukup laris dijit siong tin, sahut ibu Tong Lem HOU tenang. Pak Kiong Leong membelalakan matanya mendengar itu katanya, tak terduga. Baru beberapa malam yang lalu aku hampir disantap serigala, dan sekarang aku menyantap daging mereka. Malam itu mereka masih bercakap-cakap ringan-ringan saja, sebelum masing-masing masuk tidur. Dengan dibantu oleh ibunya, Tong Lem HOU masih sempat mengganti obat di mulut luka Pak Kiong Leong yang hampir merapat sempurna itu. Lalu membalutnya dengan kain bersih. Pak Kiong Leong. Membiarkan saja apa yang diperbuat ibu dan anak itu dengan perasaan terima masih dalam hatinya. Kau sangat mahir ilmu silat dan ilmu pengobatan. Siapa gurumu tanya Pak Kiong Leong kepada Tong Lem HOU? Guruku seorang tua yang bernama Ang Hoan. Usianya hampir 100 tahun tapi masih sanggup berjalan dari kaki gunung sampai ke gua kediamannya di puncak gunung ini dengan kecepatan seperti terbang saja. Kata guru sendiri, beberapa orang yang kurang suka kepada gerak-gerik guru telah memberinya julukan Tiam Jong Lo Sia, si sesat tua dari Tiam Jong San. Hati Pak Kiong Leong bergetar mendengar nama itu. Gurunya pernah bercerita kepadanya bahwa puluhan tahun yang lalu orang-orang rimba persilatan di Tiong Gan pernah mencoba membuat turut-turutan siapa orang yang paling lihai di Tiong Gan itu. Lalu tersusunlah 10 nama, dan Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan ini menduduki urutan pertama. Pak Kiong Leong Tak. Menduga kalau tokoh itu masih hidup. Ia terkenal dengan ilmunya yang disebut Hian Im Chiang, pukulan maha dingin, yang sangat berlawanan dengan HWL Leong Sinkangnya Pak Kiong Leong. Jika HWL Leong Sinkang dapat menghanguskan badan musuh, maka Hian Im Chiang dapat membuat darah musuh mebeku dalam sekali pukul, dan jika darah mebeku maka jantungnya akan berhenti berdenyut dan lawampun mampus. Entah Teng Lem HOU sudah memperoleh itu atau belum? Kata Pak Kiong Leone, pantas kau hebat, A HOU. Kiranya kau murid pendekar tua yang kenamaan itu. Apakah beliau masih sehat-sehat saja? Itulah hebatnya guruku. Makin tua bukan makin loyo tapi makin senat, agaknya karena kegemarannya berlatih silat itulah. Sementara mereka bercakap-cakap itu, luka Pak Kiong Leong sudah selesai ditabui dengan obat baru. Teng Lem HOU lalu menguap sambil berkata, Nah, sudah beres. Tidurlah. Aku juga. Harus tidur supaya besok tidak terlambat bangun untuk berangkat ke Jitsyong Tin. Apakah Jitsyong Tin itu jauh? Tidak jauh jika sudah biasa ke sana. Tapi jika tidak bangun pagi-pagi benar akan terlambat sampai ke pasar, dan kita tidak ke bagian tempat untuk menggelar barang-barang dagangan kita. Sekarang, di mana kau akan tidur, A HOU? Bukankah yang ku tidur ini adalah pembaringanmu? Jangan dipikir, aku bisa tidur di mana saja. Kau masih belum sehat betul, tidurkah di pembaringanku? Sambil berkata demikian Teng Lem HOU telah menggelar sehelai tikar di lantai gubuknya, lalu membaringkan dirinya tanpa canggung sedikitpun. Tak lama kemudian ia pun telah terlelap. Yang tidak dapat segera memejamkan matanya adalah Pak Kiong Leong. Sambil menatap gubuk yang terbuat dari ilalang itu, pikirannya menerawang jauh. Gumamnya seorang diri, inilah sebuah surga kecil di Tengah-tengah neraka dunia yang masih saja bising dengan peperangan. Tiba-tiba dirasanya alangkah senangnya jika ia bisa mencopot tanda-tanda ke prajuritannya dan kemudian berdiam di tempat itu. Namun kemudian ia sadar, bahwa tenaganya masih sangat diperlukan untuk mempersatukan seluruh negeri ini di bawah satu bendera. Terbayang wajah ayahnya sebelum menghembuskan napas terakhirnya, abdikan dirimu untuk negara dan kaisar. Satukan seluruh daratan benua di bawah bendera Manchu. Dan semangat Pak Kiong Leong yang hampir saja padam terbuai oleh ketenteraman di gubuk itu, kini berkobar kembali. Desadari memang belum saatnya memikirkan ketenangan diri sendiri, sementara para perong-gerong pemerintah Manchu masih berkeliaran di mana-mana. Dan Pak Kiong Leong sendiri pun tidak tahu sampai kapan titik akhir perjuangannya. Namun akhirnya Pak Kiong Leong terlelap pula dalam tidurnya. Kokok ayam hutan yang terakhir pada dini hari telah membangunkan seisi gubuk kecil itu. Pak Kiong Leong membantu Tong Lem HOU dan ibunya mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke pasar. Kau benar-benar ingin ikutannya Tong Lem HOU. Ya, sahut Pak Kiong Leong. Tetapi kau tentu tidak dapat pergi ke pasar itu dengan baju seragam prajuritmu itu, kata Tong Lem HOU. Nanti akan menarik perhatian dan barangkali menimbulkan masalah dengan orang-orang yang menamakan diri pembebas tanah air itu. Saat itu memang Pak Kiong Leong masih memakai seragam hui Leong Kun yang dikenakannya PAA saat ia mengejar pangeran Chuhin Yang dan pengikut-pengikutnya. Baju yang dipakainya ketika tidur sehingga sudah kusut. Sesaat Pak Kiong Leong menjadi kebingungan, kalau tidak memakai baju yang ini lalu memakai baju yang mana. Satu-satunya pakaian cadangannya sudah dibawa lari oleh. Kudanya ketika ketakutan bertemu dengan serigala dulu. Tapi baju yang dibawa lari itu pun baju prajurit. Saat Pak Kiong Leong kebingungan itu, Ibu Tong Lem HOU telah mengeluarkan sepasang pakaian yang sederhana tetapi bersih. Katanya, pakai saja baju AHOU, ini badanmu hampir sama dengan badan AHOU. Tentunya cocok. Maka Pak Kiong Leong pun berganti pakaian sehingga mirip anak desa, hanya saja kulitnya masih terlalu putih dibandingkan dengan anak-anak desa umumnya. Ia juga mengganti sepatu kulitnya yang tingginya sampai kebetis itu dengan sepatu dari rami seperti yang biasa dipakai orang-orang desa. Kepalanya memakai tudung bambu yang bukan saja berguna melindungi koalanya dari sinar matahari tetapi juga untuk menyamarkan wajahnya apabila bertemu dengan musuh-musuhnya. Bukannya Pak Kiong Leong takut, tapi ia masih belum mau menyulitkan Tong Lem HOU dan ibunya yang telah berjuat banyak kebaikan untuknya itu. Dan bagaimanapun juga Pak Kiong Leong belum melepaskan naluri ke prajuritannya sama sebalik. Maka diam-diam di bawahnya sepasang pisau belati di balik bajunya, namun tidak ingin hal itu diketahui oleh Tong Lem HOU dan ibunya. Sebelum hari menjadi terang, berangkatlah kedua anak muda itu memikul keranjang-keranjang berisi macam-macam sayuran. Bahkan salah satu keranjang juga berisi berpuluh-puluh lembar daging kering dendeng serigala yang menurut ibu Tong Lem HOU cukup digemari oleh orang-orang Jit Siong Tin. Pak Kiong Leong sendiri pun sudah merasakan betapa lezatnya daging itu. Karena menganggap Pak Kiong Leong masih lemah, maka Tong Lem HOU berjalan perlahan-lahan saja, tapi ketika melihat Pak Kiong Leong dapat mengikuti langkahnya dengan baik, maka Tong Lem HOU mempercepat langkahnya. Ternyata Pak Kiong Leong tetap tidak ketinggalan selangkah pun, bahkan deru nafas yang terengah-engah pun tak kedengaran. Tiba-tiba timbul keinginan Tong Lem HOU untuk menguji sampai di mana ilmu teman barunya yang mengaku sebagai prajurit kerajaan mancu ini. Maka kini ia tidak berjalan di jalan setapak yang rata, melainkan memilih lereng-lereng yang licin karena hujan. Berliku-liku, meloncat, menyusup, meluncur turun dan kemudian mendaki tebing-tebing yang hampir tegak lurus samlil menjaga agar isi keranjangnya tidak berceceran. Ternyata Pak Kiong Leong tetap dapat mengikuti Tong Lem HOU tanpa terpisah jauh. Bahkan, dasar anak-anak muda yang selalu ingin menang, kedua orang itu pun kemudian berlomba untuk saling mendahului dengan mengerahkan ilmu masing-masing. Sampai akhirnya kedua anak muda itu bagaikan bayangan sepasang hantu yang terbang dari atas gunung tanpa menginjak tanah. Tiba di kaki gunung, Tong Lem HOU lebih dulu menghentikan luncuran tubuhnya sambil berseru. Hebat! Pak Kiong Leong pun berhenti meluncur dan menjawab. Kau juga hebat! Kedua anak muda itu bertukar pandangan sambil tertawa, sementara napas mereka masih megap-megap karena baru saja mengerahkan seluruh kekuatan untuk lomba lari yang luar biasa itu. Kedudukan boleh dikatakan seimbang, namun Tong Lem HOU dapat dikatakan memiliki kelebihan sedikit dalam kekuatan jasmani sebab lereng gunung itu memang medan latihannya setiap hari, sehingga otot-otot kakinya pun tumbuh dengan kokohnya. Andai kata lomba lari itu diperpanjang lebih jauh lagi sedikit, maka Pak Kiong Leong akan kalah selapis. Kau lebih hebat dari aku, Ahau, kata Pak Kiong Leong. Jika orang muda sehebat kau masuk menjadi prajurit, kerajaan, maka perang akan semakin cepat selesai dan rakyat pun bisa segera membangun dergan rasa aman. Apakah semua prajurit sehebat kau, Ah Leong? Tidak semuanya. Tapi cukup banyak yang kekuatannya merata, misalnya para perwira, apalagi para panglima. Namun negeri ini terlalu luas dan pemerintah masih membutuhkan banyak prajurit-prajurit yang baik. Mari kita lanjutkan perjalanan, tapi sudah tidak ada lomba lari lagi. Pak Kiong Leong tersenyum. Kenapa? Jalan ini sebentar lagi akan ramai dengan orang menuju Jit Siong Tin. Jika kita berlari-lari malah akan disangka maling jemuran. Kedua anak muda itu pun kemudian berjalan berlenggang ke Jit Siong Tin sambil bercakap-cakap santai. Sepanjang jalan, Tong Lem Hao banyak membalas sapaan ramah dari orang-orang yang menuju ke arah yang sama, agaknya memang sudah saling kenal dengan Tong Lem Hao. Ahau, kau tidak lupa pesananku bukan kata seorang lelaki setengah baya yang berjenggot seperti kambing. Tidak lupa, Paman Loh. Sepuluh lembar dendeng dengan mutu terbaik. Ah, kau pintar memuji barang dagangan sendiri. Tapi kuambil nanti siang saja setelah aku menagih di rumah Jiliokcu. Jangan lupa, sisakan sepuluh untukku. Bres, Paman. Di wilayah yang hampir-hampir tak bertuan itu, letak desa-desa agak berjauhan satu sama lain, dan Jit Siong Tin sebagai desa yang paling besar di sekitar situ telah menjadi semacam ibu kotanya. Jit Siong Tin terdiri dari kira-kira seratus buah rumah, termasuk rumah kepala desanya yang paling besar, dan di empat penjuru punya pula empat pintu gerbang sehingga mirip sebuah kota, hanya bedanya di sini tidak ada tembok kota. Bahkan setiap pintu gerbang dijaga oleh anggauta keamanan desa yang menyandang senjata pula. Ketika Pak Kiong Leong mendekati pintu gerbang selatan, tiba-tiba jantungnya berdegup keras. Dilihatnya di Gapura desa itu berdiri sebatang bendera bertiang tinggi, bendera yang berwarna kuning dengan gambar matahari. Merah dan rembulan putih. Bendera Kerajaan Beng. Darah Pak Kiong Leong terasa mendidih melihat itu. Ini benar-benar gelah dengan berani mengibarkan Jit Goat Ki di tempat ramai seperti ini berarti desa ini terang-terangan tidak mengakui kekuasaan yang syah pemerintahan sekarang. Pemasangan bendera ini entah berdasar kehendak penduduk sendiri atau dipaksakan oleh gerombolan pengacau. Sebagai prajurit yang setia kepada Kerajaan Manchu, memang Pak Kiong Leong merasa tersinggung karena masih ada secubil tanah yang mengibarkan bendera lain selain bendera Manchu. Geramnya, ini suatu keteledoran bagi penguasa Manchu di wilayah ini, agaknya daerah ini tak pernah ditinjau sehingga jatuh ke dalam pengaruh para pembangkang. Meskipun daerahnya hanya kecil saja, tetapi akan dapat menjadi batu pijakan dan sekaligus sumber perbekalan bagi pemberontak untuk memperluas gerakan mereka. Biarpun kecil tapi lama-kelamaan bisa berbahaya. Sementara Pak Kiong Leong melangkah dengan hati yang kisruh, maka Tong Lem Hao melangkah di sampingnya dengan tenangnya. Ia tidak peduli di gerbang desa itu akan dipasang bendera apapun atau cuma sepotong celana butut yang dicantelkan. Pokoknya hari ini dagangannya harus terjual habis, dan barangkali akan dibelinya sepotong baju baru buat ibunya. Ketika mendekati pintu gebang, dua orang penjaga bersenjata tombak telah memalangkan tombaknya, dan seorang penjaga lainnya mementak, Ahau, berhenti. Pencegatan seperti itu terhadap para pedagang kecil memang hal biasa, maka tanpa banyak membantah Tong Lem Hao pun berhenti meskipun dalam hatinya mengumpat. Sambil mengangguk ramah ia bertanya, selamat pagi, Hong To Ako, apa kabar? Pemimpin penjaga di pintu gerbang selatan yang biasa dipanggil Hong To Ako atau Hong Loto A, malahan oleh anak buahnya sering dipanggil Hong Tong Leng, Komandan Hong. Adalah seorang lelaki 40 tahun bertubuh kurus kering bermata tikus, dan lagaknya seperti seorang panglima besar. Lagaknya yang penuh gertakan itu memang dapat mengalirkan uang ke kantongnya. Setiap kali ia cukup menggertak seseorang dengan tuduhan mat-mat mancu dan mengancam akan menyeret orang itu ke depan pengadilan pembela tanah air, maka orang yang dituduh itu tentu lebih suka mengeluarkan uang setahil dua tahil dan urusan pun akan beres. Kali ini Hong Loto Ako memilih Tong Leng HOU sebagai sapi perahannya, untuk mengisikan tongnya yang tadi malam telah diludaskan di meja judi. Ia tahu daging dendeng Tong Leng HOU cukup laris, dan tentunya Tong Leng HOU punya banyak uang. Sambil bertolak pinggang dengan dikitari beberapa anak buahnya yang bersenjata, Hong Loto Ako berkata, Ahau, biasanya kau sendirian saja, mengapa sekarang berjalan bersama seorang yang belum dikenal? Siapa dia? Tong Leng HOU sudah tahu Hong Loto Ako ini manusia macam apa. Seorang yang mabuk kekuasaan, gila hormat, mengaku pendukung setia dinasti Beng. Tapi sikapnya sebagai pendukung kerajaan Beng itu bukan karena pendiriannya yang kuat, melainkan karena desa ini di bawah pengaruh pasukan Li Tiang Hong, sehingga Hong Loto Ako ini cuma mengikuti arah angin sekalian cari untung buat dirinya sendiri. Begitu gigihnya ia, sehingga diangkat sebagai kepala keamanan di Jit Xiong Tin yang bertanggung jawab kepada Li Tiang Hong, dan ia tidak segan-segan memberi hukuman berat kepada orang-orang desa yang menentang kemauannya, tentu saja dengan mengobral tuduhan kaki tangan mancu. Meski Tong Leng HOU merasa muak, tapi ia tidak ingin bertengkar dengar orang berwatak hina seperti ini. Maka supaya urusan cepat selesai cepat-cepat disusupkannya dua tahil kegenggaman Hong Loto Ako sambil berkata, ia saudara sepupuku yang datang dari kota Kubeng, To Ako. Setelah tangannya mengenggam uang, tentu saja kegarangan Hong Loto Ako berkurang. Baik, aku percaya kepadamu karena selama ini memang kau berkelakuan cukup bersih, artinya tidak pernah dicurigai sebagai kaki tangan musuh. Siapapun yang kedapatan berhubungan dengan kaki tangan mancu, akan dihukum. Pak Kiong Leng agaknya sudah tidak dapat menahan hati lagi, maka tiba-tiba ia bertanya, siapa yang akan menghukum? Hong Loto A menatap heran ke arah saudara sepuputong lem HOU itu, lalu bentaknya sambil bertolak pinggang, kau bertanya siapa yang menghukum? Tentu saja pemerintah kerajaan Beng. Pak Kiong Leng tersenyum sinis, pemerintah Beng yang mana? Pemerintahan sudah diruntuhkan oleh Li Chuseng dan rajanya yang terakhir bahkan mati menggantung diri di bukit BWSan. Li Chuseng sendiri kemudian dikalahkan bangsa mancu, adi pemerintah yang syah sekarang ini adalah pemerintah mancu. Keruan wajah Hong Loto A jadi merah pada mendengar bantahan itu. Selama ia menjabat sebagai gubernur Jit Siong Tin belum pernah ada yang mendebatnya dengan berani seperti itu. Semuanya tunduk dan takut kepadanya, biarpun ada yang takutnya cuma pura-pura seperti tong lem HOU. Maka tangan kanan Hong Loto A sudah terangkat, siap menggampar Pak Kiong Leng. Tong lem HOU terkejut, jika sampai Hong Loto A menampar Pak Kiong Leng maka yang celaka bukannya Pak Kiong Leng melainkan Hong Loto A sendiri. 20 orang macam Hong Loto A akan dapat digulung oleh Pak Kiong Leng dalam sekejap mata. Maka cepat-cepat tong lem HOU mendorong Pak Kiong Leng mundur ke belakang, dan kemudian memohonkan ampun kepada Hong Loto A, maafkan saudaraku ini, Loto A. Ia tidak sengaja menghina, maklum daerahnya jauh dari sini dan berada di bawah pemerintahan mancu sehingga ia tidak tahu. Kalau daerah ini masih dikuasai pemerintahan lama. Maafkan dia, Loto A. Hong Loto A menurunkan kembali tangannya sambil menjawab, Baik, mengingat saudaramu adalah orang baru di daerah ini, aku ampuni dia. Beritahu kepadanya, bahwa di wilayah bank orang harus membayar pajak kepada pemerintah bank untuk biaya perjuangan, Suatu kali kelak ibu kota Pak Kiong Leng akan kami rebut kembali dari tangan orang-orang mancu. Alangkah panasnya hati Pak Kiong Leng mendengar ucapan-ucapan Hong Loto A itu, tapi ia menahan diri sebab harus mengingat keselamatan tong lem HOU dan ibunya yang tinggal di daerah itu. Maka ia diam saja ketika tong lem HOU menyeret tangannya untuk meninggalkan tempat itu. Setelah agak jauh dari Hong Loto A dan kawan-kawannya, Pak Kiong Leng bertanya, apakah pemerasan seperti itu terjadi setiap hari? Ya, itu belum seberapa. Jika seseorang tidak mau atau tidak mampu memberikan uang. Misalnya karena tidak punya uang, atau uang itu akan digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak, umpamanya mengobati orang sakit parah. Tong lem HOU ragu-ragu sejenak untuk menjawab, namun akhirnya dijawabnya juga, orang yang menolak membayar itu akan diseret ke depan pengadilan yang mereka bentuk, dan mendapat hukuman rangket seratus kali dengan tuduhan tidak menyokong perjuangan pembebasan. Keterlaluan tiba-tiba Pak Kiong Leng membalikan badan dan hendak menuju ke tempat Hong Loto A dan kawan-kawannya tadi. Tong lem HOU terkejut dan cepat-cepat menghalangi langkah temannya itu, sambil bertanya, Hi, kau mau kemana? Tanda petik. Aku akan menghajar mereka dan mengumumkan bahwa desa ini termasuk wilayah kerajaan Manchu, bukan kerajaan Beng yang sudah ambruk itu. Jangan. Mereka punya banyak teman. Aku tidak takut. Mereka telah menindas rakyat. Mereka bukan saja berteman banyak, tapi juga ditulang punggungi oleh Panglima Li Tiang Hang dengan pasukannya yang besar. Tanda petik. Berapa besar pasukan Li Tiang Hang itu kira-kira seribu orang bekas prajurit. Prajurit kerajaan Beng. Tidak dapat menahan diri lagi, Pak Kiong Leng segera menjawab, Tidak berarti banyak untukku. Aku juga seorang Panglima yang memimpin 15.000 orang prajurit terbaik di negeri ini, prajurit-prajurit dari Hui Liong Kun. Jika ku kerahkan anak buahku kemari, maka Li Tiang Hang akan hancur menjadi debu. Tong Lam Hau terkejut, kau, kau. Ahau, baiklah aku berterus terang kepadamu, aku adalah Panglima dari pasukan yang disebut Hui Liong Kun, pasukan naga terbang dari kerajaan Manchu. Aku juga dijuluki orang sebagai Pak Liong, naga utara. Sesaat Pak Kiong Liong menatap wajah Tong Lam Hau yang terlongong-longong itu. Kemudian terdengar suara Tong Lam Hau agak gugup, jadi, jadi kau kah orangnya yang sedang dicari-cari oleh kelompok yang menamakan diri pembebas tanah air itu? Kenapa sedang dicari? Kemarin, rakyat dari beberapa desa sekitar sini dikumpulkan di lapangan, lalu beberapa orang yang berpakaian prajurit kerajaan Beng telah mengumumkan bahwa siapa yang dapat menunjukkan persembunyian seorang Manchu yang berjulukan naga utara, akan mendapat hadiah. Yang menyembunyikan akan dihukum berat. Wajah Pak Kiong Liong menegang. Ahau, kau tidak tergiru oleh hadiah itu bukan? Tong Lan Hau tertawa geli melihat muka Pak Kiong Liong yang kelihatan khawatir dan tegang itu. Katanya sambil tertawa, Aliong, kau lihat tampangku ini apakan mirip dengan seorang gila uang dan gemar menjual sahabat? Dan setelah kupikir sebentar, agaknya betul juga pendapatmu. Pendapat yang mana? Kesewenang-wenangan dari orang-orang yang menyebut diri mereka pembebas tanah air itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Dulu pemerintahan Beng tidak pernah memperhatikan daerah ini, sekarang setelah mereka terusir dari singgah sana maka daerah ini hendak diperasnya habis-habisan untuk membantu perlawanan mereka. Kelak jika mereka menang tentu daerah ini pun akan mereka lupakan lagi. Bagus, ahau, pikiranmu mulai terbuka. Kutambahkan satu hal lagi. Perjuangan mereka akan sia-sia saja karena mereka tidak memadai. Yang bisa mereka dapatkan hanyalah memperpanjang kekacauan di mana-mana. Sekarang, Aliong, jika kau mau menghajar Hang Lotoa aku tidak akan mencegahmu lagi. Malah aku pun ingin minta kembali uangku tadi, lumayan untuk beli baju. Pak Kiong Liong tertawa. Aku juga sudah berbalik pikiran. Eh, bagaimana kau ini? Setelah ku biarkan bertindak malah berganti pikiran. Sahut Pak Kiong Liong, maksudku, tidak ada gunanya menghajar kerocok-kerocok rendahan seperti Hang Lotoa dan teman-temannya itu. Tangkap saja pentolan pengacaunya sekalian. Maksudmu, Li Tiang Hong? Benar, dan juga pentolan pengacau lainnya yang bernama Mah Yong, seorang bekas bangsawan Beng yang bernama Cuhin Yang. Jika mereka tertangkap, kerocok-kerocoknya pun tidak akan berani mengacau lagi. Tong Lem Hao mengangguk-angguk. Betul, tangkap pular harus kepalanya dulu. Tapi orang-orang itu tentu bersembunyi dalam sarang mereka yang dijaga ketat. Apakah kita sanggup? Pak Kiong Liong menggenggam tangan Tong Lem Hao dan menyahut mantap. Jika Naga Utara bergabung dengan Harimau Selatan, Lem Hao, apa yang bisa merintangi kita? Baik. Demi kesejahteraan rakyat Jit Siong Tin, aku sanggup menerjang ke sarang pengacau-pengacau itu bersamamu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Sahut Tong Lem Hao tertawa, tetap seperti rencana tadi malam. Berdagang dulu, ada beberapa langganan yang sudah berjanji. Kepadaku hari ini. Setelah tiba di pasar yang ramai, mereka pun segera menggelar dagangan mereka, lalu Tong Lem Hao mulai berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Beberapa orang membeli, beberapa orang lagi tidak jadi membeli malahan mencela barangnya, namun sedikit demi sedikit tuangnya memenuhi kantong Tong Lem Hao. Setelah dagangan habis terjual, Tong Lem Hao duduk di bawah sebuah pohon yang rindang sambil menghitung uang hasil jualannya. Lumayan juga hari ini. Jika digabung dengan tabungan kubulan yang lalu, cukup untuk membeli selimut dan baju hangat buat ibu, agar ibu tidak selalu tidur dengan keringinan karena selimut tuanya sudah robek-robek. Bagi Pak Kiong Leong, uang sejumlah itu tidak berarti sama sekali, namun ia ikut berbahagia melihat sahabatnya berbahagia pula. Diam-diam Pak Kiong Leong berkata dalam hatinya, Kelak jika kau sudah bersamaku di ibu kota, sahabat, kau mau beli seribu selimut dan seribu baju hangat pun dapat kau dapatkan dengan mudah. Waktu itu hampir tengah hari, pasar pun hampir bubar. Pada saat itulah tiba-tiba dari sebuah warung arak kecil di pasar terdengar suara orang membentak-bentak, bahkan suara mangkuk yang dibanting pecah. Lalu nampak lelaki tua pemilik warung itu tubuhnya terlempar keluar sampai berguling-guling, sambil memegangi kepalanya ia berteriak-teriak, Ampun tuan! Ampun tuan! Semua orang di pasar menolen ke suara ribut-ribut itu. Dari dalam warung arak itu melangkah keluar tiga orang lelaki bertampang aneh. Yang pertama bertubuh kurus seperti mayat dan bucat seperti mayat pula, tapi matanya bersinar kejam, di pinggangnya terselip pedang berbadan sempit berujung runcing. Orang kedua pendek kekar dan botak, sebelah telinganya memakai anting-anting, dan pedang yang disandangnya pun bentuknya mirip pemiliknya. Pendek, lebar, tebal. Yang ketiga seorang lelaki yang berbaju kembang-kembang seperti perempuan, malahan mukanya juga dipupul dan bibirnya digincu. Gerak-gerik dan senyumnya genit, namun tidak menimbulkan rasa tertarik malahan menimbulkan rasa seram. Senjatanya ialah sepasang pisau belati, yang satu diselipkan diikat pinggangnya dan lainnya difcuat main-main di tangannya. Ketiga orang aneh itu belum dikenal oleh penduduk Jit Siong Tin, namun sikap RK yang menakutkan itu membuat penduduk Jit Siong Tin tidak ada yang berani ikut campur dalam keributan itu. Melihat ketiga orang aneh itu melangkah keluar, si pemilik warung arak berlutut sambil memohon, Ampuni aku yang lancang mulut ini. Cuan-cuan. Ampuni aku, jangan hadapkan aku ke pengadilan pembebas tanah air. Tapi si pucat itu malahan menendangkan kakinya sehingga pemilik warung itu kembali terguling-guling sambil menjeret kesakitan. Bentak si muka pucat itu, ucapanmu tadi sudah cukup untuk menyeretmu ke tiang gantungan. Kesadaran bertanah airmu benar-benar tipis. Kenapa kau tidak menjawab dengan sungguh-sungguh ketika kami tanya tentang orang mancu yang hendak kami tangkap itu? Kau melindunginya. Tuduhan melindungi orang mancu benar-benar tuduhan yang paling berat di desa itu, beratnya melebih dosa apapun. Tuduhan itu bisa menyeret seseorang ke tiang gantungan. Karena itu, mendengar tuduhan dari si muka pucat itu, pemilik warung itu sampai membentur-benturkan jidatnya ke tanah. Saking takutnya maka apa yang diomongkannya malahan menjadi tidak jelas. Si pendek kekar berkepala botak itu agaknya ikut menunjukkan kegarangannya. Melihat ketiga orang aneh itu melangkah keluar, si pemilik warung arak berlutut sambil memohon, Ampuni aku yang lancang mulut ini, cuontuan. Ampuni aku. Tengkuk si pemilik kedai arak dicengkeramnya, lalu tubuhnya dilempar-lemparkannya ke udara seperti sepotong kayu saja, dan si pemilik kedai itu sampai menjerit-jerit ketakutan. Sementara itu, ribut-ribut di depan kedai arak itu telah memancing Hang Lotoa dan anak buahnya untuk datang ke tempat itu pula. Ketika melihat ketangkasan si pendek botak itu, Hang Lotoa sadar bahwa dirinya bukan tandingan ketiga erang itu. Maka seperti biasa ia akan menerapkan jurus daun nilalang tertiup pangin alias menjilat. Demikian watak orang-orang macam Hang Lotoa itu. Bertemu dengan orang yang lebih lemah, dia menginjak. Bertemu orang yang lebih kuat, dia menjilat, tidak peduli mengorbankan teman sendiri. Kedatangan Hang Lotoa dan teman-temannya yang bersenjata itu telah menarik perhatian ketiga orang asing itu. Si pendek botak untuk sementara meletakkan permainannya dan membentak Hang Lotoa, siapa kalian? Kalian akan membela tua bangka ini. Cepat-cepat Hang Lotoa mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Sambil menjawab, jangan salah paham, saudara, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan di desa ini. Kami hanya ingin tahu siapakah saudara bertiga ini, dan apa yang terjadi di sini? Si pendek botak itu hampir saja membentak Hang Lotoa sekalian, namun si muka mayat telah mendahului berkata dengan nada lebih lunak, baiklah kami memperkenalkan diri kami bertiga lebih dulu. Kami bertiga biasa dijuluki sebagai Kun Lun Sam Long, tiga Serigala Kun Lun. Aku bernama Mowanseng berjulukan Tiat Gelong, Serigala Taring Besi, adikku yang kedua ini adalah Auyang Bun berjulukan Cui Long Chu, si Serigala Mabuk, dan adikku yang ketiga bernama Kiong Man pengberjulukan Im Yang Long, si Serigala Ban Chi. Kami bertiga tengah mengemban tugas dari Li Chiang Kun Li Tiang Hang untuk melacak jejak seorang matematik manchu bernama Pak Kiong Leong yang kabarnya berkeliaran di tempat ini. Kami mencoba mencari keterangan dengan bertanya kepada si keparat pemilik kedai ini, namun ia menjawabnya acuh tak acuh saja, seakan-akan kami ini pengemis yang berjongkok di depan pintu kedainya. Coba, pantas atau tidak sikapnya itu? Pemilik kedai itu kembali meratap-ratap, ampun, tuan, aku benar-benar tidak tahu, namun ratapannya terpotong oleh bentakan Hang Lotoa yang bengis, diam. Meskipun aku tidak melihat sendiri tapi aku yakin kau tentu telah bersikap menyinggung perasaan ketiga cuan-tuan ini. Aku tahu sejak dulu memang kau kurang setia kepada kerajaan beng. Kemarin kau mengerutu meskipun para pejuang itu tidak mengambil banyak dari kedai-mu bukan? Demikianlah Hang Lotoa yang gentar kepada Kun Lun Samelong itu telah mengikuti arah angin dengan ikut-ikutan memarahi si pemilik kedai itu. Bahkan kemudian apa yang ditindakan oleh Hang Lotoa telah terlalu jauh, teriaknya, orang-orang yang tidak setia kepada perjuangan semacam ini tidak kita. Butuhkan lagi di tengah-tengah kita. Demi kejayaan kerajaan beng, ia kuputuskan untuk dihukum gantung. Tanda petik. Semua orang terkejut, kesalahan sekecil itu saja dihukum gantung. Satu-satunya yang mendukung tindakan Hang Lotoa itu hanyalah Kun Lun Samelong. Bagus, tindakan saudara yang tegas ini kelak jika diketahui oleh Li Chiang Kun tentu akan mendapat pujian. Hidung Hang Lotoa kembang kempis karena bangganya. Kepada anak buahnya ia memerintahkan, laksanakan hukum gantung dua orang anak buah Hang Lotoa segera menyeret pemilik kedai yang wajahnya sudah putih seperti kapur itu. Namun wajah yang pucat itu sedikit pun tidak menimbulkan belas kasihan di hati Hang Lotoa. Makin ia melihat orang menderita akibat keputusannya, makin banggalah ia, sebab merasa betapa berkuasanya ia. Dengan wajah tengah dah Hang Lotoa memandang berkeliling ke arah penduduk desa yang berkerungun di sekitar kedai arak itu. Bentaknya dengan garang, nah, siapa lagi yang berani melawan kekuasaanku? Sikap itu telah membuat sekalian orang menjadi muat. Hanya dengan menerima pengaduan tiga orang asing yang belum dikenal saja Hang Lotoa telah menjatuhkan hukuman gantung dengan semena-mena. Bahkan si pemilik kedai yang nendak dihukum itu pun tidak diberi kesempatan membelah diri sepatah katapun. Namun betapapun muatnya, siapa orang Jit Siong Tin yang berani melawan Hang Lotoa yang kejam itu? Namun ternyata ada. Tong Lam Hau tidak tahan lagi melihat kelakuan Hang Lotoa yang menggunakan nyawa orang lain sebagai sarana mencari muka kepada atasannya itu. Ketika si pemilik kedai yang tubuhnya sudah lemas seperti karung itu diseret ke sebuah pohon, di mana seorang anak buah Hang Lotoa lainnya sedang menyimpulkan tali untuk leher pemilik kedai itu, maka Tong Lam Hau telah berteriak dari antara kerumunan penonton, Lalu dengan langkah tenang sekali ia masuk ke tengah harna, kepada dua orang pengawal Hang Lotoa yang menyeret si pemilik kedai, Tong Lam Hau berkata dengan suara penuh tekanan, Lepaskan orang itu. Orang-orang yang berkerumun di pasar itu seakan-akan tercekam sihir. Benarkah yang berdiri di tengah gelanggang sekarang ini adalah Tong Lam Hau yang tadi? Yang bersikap ramah kepada siapapun, tidak suka berkelahi dan bahkan sering diperas dan dihina oleh Hang Lotoa? Kenapa sekarang menjadi begitu garang? Bahkan Hang Lotoa sendiri pun melongo kaget. Kedua arak buah Hang Lotoa itu tiba-tiba saja tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh pandangan Matu, Tong Lam Hau, lalu dilepaskannya si pemilik kedai yang hampir digantung itu. Ketika Hang Lotoa sudah sadar dari kagetnya, ia pun marah bukan kepalang. Teriaknya, Ahau sudah gila kahkah sadarkahkah siapa yang sedang kau lawan. Biasanya jika Hang Lotoa membentak, Ahau akan membungkuk-bungkuk sambil tersenyum-senyum dan menyusupkan setahil dua tahil ke tangan Hang Lotoa. Namun kali ini lain, bagaikan seekor harimau yang garang Tong Lam Hau balas menatap ke arah Hang Lotoa sehingga Hang Lotoa mengkerat nyalinya. Tong Lam Hau tidak membentak, namun suara yang dikumandangkan dari kepribadiannya yang sebenarnya itu mengandung perbawah yang tak terlawan oleh Hang Lotoa. Hang Lotoa, kau lah yang gila. Sejelek-jeleknya Pak Mansan si pemilik kedai ini, ia sudah hidup di desa ini belasan tahun, sudah belasan tahun menjadi sekeluarga besar dengan kita. Hanya karena pengaduan ketiga cacunguk yang tak diketahui asal lusunya ini, kau lantas begitu saja menjatuhkan hukuman gantung kepada Pak Mansan. Memangnya nyawa manusia kau anggap apa? Yang mengalami kegoncangan perasaan ternyata justru adalah Hang Lotoa sendiri. Ia menjadi gugup dan kehilangan kepribadiannya, seolah Tong Lam Hau yang dihadapinya. Sekarang ini berbeda dengan Tong Lam Hau di depan pintu gerbang desa tadi. Namun ia tidak mau kehilangan muka begitu saja, segera dia mengeraskan suaranya, tutup mulutmu, Ah Hau. Melawan aku sama saja dengan melawan Li Chiang Kun. Dengan menyebut-nyebut orang kuat yang menjadi tulang punggungnya, Hang Lotoa berharap Tong Lam Hau akan ketakutan dan wibawanya dapat dipulihkan. Tapi sikap Tong Lam Hau benar-benar di luar dugaan, hahaha, seorang panglima dari dinasti yang sudah ambruk, apakah artinya? Bahkan andai kata sepuluh orang Li Tiang Hang muncul sekaligus di hadapanku, mereka tidak akan mampu menghukum Tong Lam Hau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!